bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe di channel yang paling mantap ini kawan yaitu MPS Samayor Pomer 1 baik ini ada pertanyaan dari tiktoker pemuda namanya boni sayang nippon nah itu nama akunnya di tiktok Hai izin bertanya bang bedanya infantri dan rider apa terima kasih oke kawan kebetulan saya pernah disini di di infantri dan trader ya baik infantri itu kalau adanya di TNI angkatan darat nah itu adalah salah satu kecabangan ya salah satu kecabangan yang paling besar di TNI angkatan darat ya namanya kecabangan itu infanteri kaufleri ya artileri medan armet ada arhanut ya artileri EAC aja bom banyak-banyak ya ada beberapa topografi dan sebagainya nah kita fokus ke infanteri infanteri ini adalah suatu kecabangan yang ciri khasnya itu adalah pasukan jalan kaki pasukan jalan kaki ya nah ini ini namanya Korf Infantri atau kecabangan Infantri jadi semua ilmu-ilmu Infantri ini adalah terkait masalah perang baik perang kompresional maupun gerilya nah ini Infantri jadi itu adalah lebih banyak jumlah persendirinya Infantri ini Infantri bisa juga disebut dengan judul kan moto adalah ratu pertempuran artinya jika pasukan Infantri sudah berada sudah menduduki suatu daerah berarti wilayah itu sudah dikuasai artinya sebelum suatu wilayah diduduki oleh Korf Infantri atau kecabangan Infantri berarti wilayah itu belum dikatakan ada di tangan kita nah itu itu Infantri ya secara kesbesarnya sedangkan Raider sendiri itu adalah suatu kualifikasi suatu kualifikasi yang dimiliki oleh prajurit ya prajurit diantaranya bisa dari Korf Infantri rata-rata dari Infantri ya yang masuk Raider kalaupun ada di luar Infantri biasanya ada satu dua perwakilan karena Raider itu salah satu keunggulannya Raider sebagai suatu kualifikasi adalah mampu melaksanakan operasi-operasi khusus yang strategis yang disebut operasi RID nah biasanya operasi-operasi RID yang paling strategis itu dilakukan oleh seperti Kopassus yang ada Angkatan Darat Paskas atau Kopasgat hari ini Denjaka nah sekarang ada batalion Raider yaitu melaksanakan operasi-operasi khusus yaitu operasi RID jadi sekali lagi Raider itu adalah kualifikasi sedangkan Infantri adalah Korf atau kecabangan nah demikiannya yang bertanya terima kasih biar bertanya seperti ini biar semakin tahu ya semakin tahu tentang dunia militer kebetulan bagi orang saya saya pernah di militer kawan demikian bagikan videonya dan semoga bermanfaat